Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi di video kali ini, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video tentang 3 materi pedagogik yang sering muncul di ujian Jadi teman-teman wajib untuk menguasai materi ini sekarang ya karena kemungkinan besar 3 materi pedagogik yang akan kami bahas di sini itu sering muncul sekali di sering muncul di ujian P3K dan CPNS ya seperti itu Jadi apa yang akan kami bahas di sini itu sangat memungkinkan bakal muncul juga di ujian P3K nanti dalam bentuk soal kalaupun yang kami bahas di sini adalah bentuk materi yang muncul nantinya di tes P3K itu adalah dalam bentuk soal seperti itu teman-teman ya Jadi ini masih memungkinkan untuk muncul di ujian P3K Oke 3 materi pedagogik ini apa-apa saja kita langsung saja ke videonya dan teman-teman langsung stay saja Yang pertama yang harus teman-teman kuasai di sini adalah jenis evaluasi Nah di sini teman-teman harus pahami bahwa jenis evaluasi itu ada 5 teman-teman ya Yang pertama itu evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaa kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya Jadi itu yang dikatakan evaluasi diagnosis Jadi memang untuk jenis evaluasi itu memang ada 5 teman-teman ya Jadi yang pertama jenis evaluasi berdasarkan tujuan itu yang pertama evaluasi diagnostik ya Nah apa yang dikatakan evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaa kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya seperti itu teman-teman ya Kemudian yang kedua adalah evaluasi selektif Apa itu evaluasi selektif? Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu Itu yang dikatakan evaluasi selektif Nah begini ceritanya teman-teman Meskipun teman-teman ketahui apa yang dikatakan evaluasi diagnostik tetapi teman-teman tidak mengetahui apa itu evaluasi selektif itu sangat berbahaya Jangan sampai yang soal yang terbentuk nantinya yang mengambil materi dari jenis evaluasi itu yang justru yang masuk adalah evaluasi selektif Jadi mau tidak mau teman-teman harus menguasai semua jenis evaluasi ini Maksudnya seperti itu teman-teman ya Nah kita pindah ke yang evaluasi ketiga yaitu evaluasi penempatan Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan Untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa Kemudian yang keempat adalah evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar Itu yang dikatakan evaluasi formatif teman-teman ya Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa Seperti itu ya Jadi yang sering yang teman-teman harus perhatikan Ini yang nomor 4, nomor 5 Meskipun demikian teman-teman tetap harus mengetahui Nomor 1, nomor 2, nomor 3 untuk jenis evaluasi ini Karena jangan sampai Kalau ada muncul di soal Mungkin salah satunya ini dari kelima jenis evaluasi ini Yang bakal masuk di ujian nantinya teman-teman ya Seperti itu Ini prediksi admin sendiri Nah seperti itu teman-teman yang dikatakan dengan 5 jenis evaluasi ya Itu berdasarkan tujuannya Itu yang pertama evaluasi diagnostik ya Itu sering sekali muncul juga di ujian Kemudian evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif Yang sampai nanti ada soal yang naik Kemudian yang berkaitan dengan evaluasi Teman-teman tidak bisa menjawab Hanya karena teman-teman tidak memahami apa itu jenis-jenis evaluasi dengan penjelasannya Jadi seperti itu teman-teman ini Jangan sampai Meskipun sebenarnya admin tidak menjawab bahwa akan naik di ujian Tapi jangan sampai naik di ujian ya Seperti itu Karena ini sangat penting ya Jenis-jenis evaluasi Apalagi seorang guru ya Seperti itu Oke kita masuk ke materi yang kedua Yang sangat penting Ini materi yang kedua Ini yang sangat penting teman-teman ya Macam-macam strategi pembelajaran Ini juga sesuai dengan kisih-kisih di SIMPKB ya Ada di sini Ada tentang macam-macam strategi pembelajaran Dan di permimpannya bakal tidak salah Yang pertama itu Untuk macam-macam strategi pembelajaran Ini banyak sekali teman-teman ya Strategi pembelajaran kooperatif Kemudian yang kedua Strategi pembelajaran solving ya Seperti itu teman-teman ya Solving Kemudian project basic learning Atau PJBL Kemudian inquiry Kemudian ada discovery learning Nah ini harus dipahami satu per satu Apa maksud dari kooperatif Apa maksud dari problem solving Apa maksud dari project basic learning Atau PJBL Dan apa maksud dari inquiry Serta discovery learning Jadi yang pertama itu adalah kooperatif Nah kooperatif pada intinya adalah Suatu strategi pembelajaran Yang terstruktur secara sistematis Dimana siswa-siswa bekerja sama Dalam kolompok-kolompok kecil Dengan anggota antara 4 sampai 5 orang Secara heterogen Untuk mencapai tujuan bersama Jadi inti dari strategi pembelajaran kooperatif Itu adalah berkolompok-kolompok kecil teman-teman ya Seperti itu Kemudian untuk problem solving Problem solving itu adalah merupakan Kerangka konseptual Tentang proses pembelajaran Menggunakan masalah real Dalam kehidupan nyata Autentik ya Bersifat tidak tentu Terbuka dan mendua Untuk merangsang dan menantang siswa Berpikir kritis Untuk memecahkannya Jadi strategi pembelajaran problem solving disini Adalah guru Apa namanya Menggunakan masalah-masalah teman-teman Menggunakan suatu masalah Atau mengangkat suatu masalah Yang bersifat nyata teman-teman ya Untuk menantang siswa Agar bisa memecahkannya Itu yang dikatakan problem solving ya Bagaimana siswa mampu membuka cakra wala berpikirnya Dengan disajikan sebuah Masalah yang bersifat yang realitas atau nyata Dan bisa memecahkannya Bisa berpikir kritis untuk memecahkannya Itu yang dikatakan dengan problem solving teman-teman ya Kemudian ada juga strategi pembelajaran Project Basset Learning atau PJBL Itu merupakan strategi pembelajaran Yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek ya Dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata Nah itu yang dikatakan project ya Project Jadi project basic learning itu adalah Istilahnya Menyediakan Berdasarkan proyek ya Melibatkan siswa untuk menyelidiki Masalah dunia nyata Berarti yang diteliti oleh siswa disini adalah Menyelidiki masalah dunia nyata Artinya guru memberikan semacam penugasan kepada siswa Untuk menyelidiki masalah di dunia kenyataan Di dunia nyata itu yang dikatakan project basic learning ya Itu yang dikatakan project basic learning Kemudian berikutnya adalah inquiry Nah apa itu inquiry teman-teman Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi Dengan melakukan observasi Atau eksperimen guna mencari jawaban Maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan Atau rumus masalah dengan menggunakan Pikir kritis dan logis Itu yang dikatakan inquiry ya Jadi inquiry itu semacam melakukan percobaan teman-teman ya Melakukan percobaan Untuk memacahkan sebuah masalah Dengan menggunakan pikiran yang kritis Dan tentunya sangat logis Itu yang dikatakan inquiry Kemudian berikutnya adalah discovery learning Adalah model pembelajar yang melibatkan siswa secara Untuk mencari Atau menyelidiki suatu permasalahan Sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep Dari pembelajaran yang telah dipelajari Jadi ini rada-rada mirip juga dengan project basic learning ya Tapi beda teman-teman Kalau project basic learning itu adalah Itu berbasis proyek teman-teman ya Berbasis proyek dengan melibatkan siswa Menyelidiki masalah dunia nyata Berarti nantinya kalau project basic learning Ada semacam laporan teman-teman ya Ada semacam laporan Nah kalau discovery learning itu Menyelidiki Artinya siswa itu aktif untuk menyelidiki Atau mencari Suatu masalah Kemudian nantinya itu masalah Akan disimpulkan oleh siswa itu sendiri Dalam bentuk konsep Seperti itu Nah nantinya soal Yang akan muncul Jika ada yang berkaitan dengan strategi pembelajaran Maka mungkin saja Ada sebuah kejadian Di soal Yang nantinya teman-teman Sisa memilih Apakah kasus yang ada di atas itu Masuk kooperatif Kemudian masuk problem solving Masuk program basic learning Masuk inquiry Dan discovery learning Jadi inti dari Pembahasan kita disini Untuk ini Adalah teman-teman Sisa memahami Kata kunci dari setiap strategi pembelajaran Kalau kooperatif itu Adalah kolom-kolom kecil ya Kalau problem solving itu Adalah semacam Menggunakan masalah Menggunakan masalah Agar menantang siswa Untuk berpikir kritis Proyek basic learning Adalah Pemberian tugas secara proyek Untuk melibatkan siswa Menyelidiki dunia nyata Seperti itu ya Indukiri adalah Melakukan observasi Observasi Guna Merumuskan suatu masalah Dengan menggunakan pikiran kritis Dan logis Sedangkan discovery learning Adalah melibatkan siswa Secara aktif Untuk mencari Dan menyelidiki Suatu permasalahan Sehingga siswa Dapat menyebelukan konsep Dari pembelajaran Yang telah dipelajari Seperti itu Nah sekarang Kita lanjut ke Materi yang ketiga Nah masih ada satu teman-teman Yang ternyata Ada kontekstual Kontekstual ya Adalah konsep belajar Yang membantu guru Mengaitkan Antara materi Yang diajarkan Dengan situasi Dunia nyata Siswa Dan mendorong siswa Membuat hubungan Antar pengetahuan Yang dimilikinya Dengan penerapan Dalam kehidupan Seri hari Jadi ini Kontekstual-kontekstual Adalah pembelajaran Yang dilaksanakan Di dalam kelas Tetapi Guru Mengaitkan Pembelajaran Di dalam kelas Dengan dunia nyata Seperti itu ya Itu Untuk Model pembelajaran Kontekstual-kontekstual Seperti itu Kemudian Berikutnya Adalah Model-model Pembelajaran Tadi yang kita bahas Disini adalah Strategi pembelajaran Teman-temannya Jadi tolong Jangan pusing Jangan bingung Nantinya Kalau yang kita pelajari Tadi disini Adalah macam-macam Strategi pembelajaran Mulai dari Strategi pembelajaran Kooperatif Sampai Kontekstual-kontekstual Nah disini Kita lanjut Ya Yang ketiga Teman-temannya Nah yang ketiga itu Rada-rada mirip Kooperatif Problem solving Inquiry Kontekstual-kontekstual Teacher Kontekstual-kontekstual Teacher Teaching and Learning Tapi teman-teman Harus bedakan Bahwa Yang ketiga ini Bukan strategi Tetapi Model pembelajarannya Itu Nah yang tadi kita pelajari Adalah strategi pembelajarannya Nah kali ini Adalah model pembelajarannya Nah model pembelajarannya itu Ada empat ya Yang pertama model pembelajaran Kooperatif Kemudian model pembelajaran Problem solving Model pembelajaran Inquiry Dan model pembelajaran Kontekstual Nah kooperatif itu adalah Model pembelajaran kooperatif itu adalah Suatu strategi pembelajaran Yang terstruktur secara sistematis Teman-temannya Dimana siswa-siswa bekerjasama Dalam kelompok-kelompok kecil Dengan anggota Antara empat Sampai lima orang Secara heterogen Untuk mencapai tujuan bersama Jadi pembahasan ini Hampir mirip tadi Dengan yang materi kedua ya Cuman Yang satu strategi pembelajaran Yang terakhir ini adalah Model-model Pembelajaran Kemudian Yang kedua adalah Problem solving Problem solving Di sini adalah Merupakan kerangka konseptual Tentang proses pembelajaran Yang menggunakan Masalah real Dalam kehidupan nyata Jadi hampir sama teman-teman Ketika teman-teman sudah memahami Strategi pembelajaran Berarti teman-teman juga sudah memahami Tentang model-model pembelajarannya Seperti itu Menggunakan masalah real Dalam kehidupan nyata Otentik Bersifat tidak tentu terbuka Dan mendua Untuk merangsang Dan menantang siswa Berpikir kritis Untuk memecahkannya Ini kiri adalah Proses untuk memperoleh Dan mendapatkan informasi Dengan melakukan observasi Atau eksperimen Guna mencari jawaban Maupun memecahkan masalah Terhadap pertanyaan Atau rumusan masalah Dengan menggunakan Berpikir kritis Dan logis Kontekstual Teaching and learning Adalah konsep Belajar yang mengaitkan Antara Materi yang diajarkannya Dengan situasi Di dunia nyata siswa Dan mendorong siswa Membuat hubungan Antara pengetahuan Yang dimilikinya Dengan penerapannya Dalam kehidupan mereka Sehari-hari Jadi disini Saya lihat teman-teman Hampir mirip semua Antara Strategi pembelajaran Dengan model pembelajarannya Mulai dari Program solving Inquiry Dan kontekstual Contekstual teaching learning Seperti itu Jadi ketika teman-teman Sudah paham tentang Strife pembelajaran Yang admin bahas tadi Maka secara otomatis Teman-teman juga akan mengerti Tentang materi model pembelajaran Dan Ketiga materi Yang admin sampaikan hari ini Itu sangat berpotensi Naik di ujian P3K teman-teman ya Meskipun sebenarnya Belum menjamin juga Bahwa akan naik Di P3K nantinya Tapi jangan sampai itu Naik teman-teman ya Karena kenapa Ini adalah Istilahnya Materi Yang Sering muncul Teman-teman Di ujian Baik itu di P3K PPG Ataupun di CPNS Guru kemarin Nah ini Judulnya saja adalah Tiga materi Pedagogik teman-teman ya Model dari Strategi pembelajaran Model pembelajaran Dan jenis evaluasi Itu minimal teman-teman Pahami materinya dulu Nanti kalau ada soal yang muncul Teman-teman bisa menjawab Oke teman-teman Mungkin cukup sampai disini Video informasi saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh